Ini dua jengkal untuk daunnya ya Di saya dua jengkal tangan saya untuk panjang daunnya Dan ini dua tinggi banget Gede asli Oh segede gini Akarnya juga hampir sekelingking saya Gede asli gede gede ini panda Panda jumbo ekstra jumbo pelajar ini Gede banget akarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel Kali ini kita akan bahas anggrek panda Ini lur panda jumbo ekstra gede Ini ditanam di luar habitatnya Bisa sebesar ini Apalagi di habitat aslinya Jauh lebih besar dari ini Dan yang paling bagus Yang paling cakep Yang saya suka Ini ketahanan bunganya luar biasa Ini bisa mencapai 6 bulan Dari mulai dia kenop sampai rontok Bisa mencapai 6 bulan Untuk ketahanan bunganya Berbeda dengan anggrek yang lain Seperti dendrobium atau jamstory Paling 1-2 bulan Rata-rata ya Kalau anggrek bulan Ada yang 3 bulan juga Tapi rata-rata 1-2 bulan Kalau yang ini Maksimalnya sampai 6 bulan Jika di habitat aslinya Kita deketin lebih Dekat kameranya Biar kita review lebih jelas Buat teman-teman Bisa juga menanam anggrek ini Menanam anggrek ini Dan sebesar ini juga ya Karena ini juga ditenam di habitatnya Bisa sebesar ini Yang penting Bibitnya yang bagus Bibitnya yang asli Kalau misalkan teman-teman Menanam bibit yang ini Anggrek pandami ini Gak mungkin sebesar ini Jadi bibitnya harus tepat Biar anggreknya bisa sebesar ini Ini adalah Panda Pandopsis Masuknya ke genus pandopsis Atau panda jumbo Ini bapaknya anggrek panda Gede banget Asli Mantap Sebesar ini Ini 2 jengkal Untuk daunnya ya Di saya 2 jengkal Tangan saya Untuk panjang daunnya Dan ini 2 tinggi banget Gede asli Oh gede gini Akarnya juga Hampir sekelinking saya Gede Asli gede-gede Ini panda jumbo Ekstra jumbo Gede banget akarnya Perawatannya mudah Mudah banget Cuma memang pembungaannya Susah Susahnya bukan di habitatnya Kalau di habitat Aslinya Ini bisa berbunga dengan mudah Anggrek ini Anggrek panda Dan dia Spesies Swalauci Ini namanya Anggrek fandopsis Masuknya ke pandopsis Spesies Swalauci Berbeda dengan panda yang lain Yang tipenya epipit Atau menggantung Dan ditanam Tanpa media Untuk anggrek ini Di habitat aslinya Dia hidup di tanah Dan di bebatuan Makanya saya pakai Ini media tanamnya Pakai media tanam Nah yang begini Ini pecahan pot Pot yang pecah-pecah Saya kumpulin disini Kita pakai tambahan Ini Sabut kelapa Dan ini baru Nanam Jadi ceritanya begini Anggrek ini Ini berada Dia teman saya Di ibu dedek Sekarang di anggrek Cuman udah lama banget Ini belum berbunga Ada yang numbuh Malah keiki Nah ini udah dipotong Keikinya Buat perbanyakan lagi Kemudian saya Adopsi Untuk dibungakan Mudah-mudahan Bisa berbunga Kita langsung Pembungaan Nanti Dan tutorial Untuk pembungaannya Bisa sekarang Soalnya kan baru Mulai Nanti aja Kalau udah keluar spek Saya upload lagi Tutorialnya Kalau misalkan spek Biar Bisa dicoba di rumah Kalau yang ini sementara Dipending dulu Untuk cara pembungaannya Kita review aja Dulu tanamannya Seperti apa Dan seperti inilah Kondisinya Extra jumbo Kalau buat Anggrek Panda ya Benar-benar gede Ini Perbandingannya Sama jam story Ini perbandingan Dengan anggrek Tanah jam story Sebesar ini Ini jam story Yang ini Pandopsis Jauh Bede banget Kalau untuk ini Apalagi jika Dibandingkan dengan Ini Dengan asko Anggrek Panda Asko centrum Miniatum Sangat jauh Sekali Diliput bandu ini Berbanding Raksasa Sebesar ini Ini Asko Asko centrum Yang ini Pandopsis Ukurannya Jauh Tapi masih sama Panda-panda juga Cuman beda tipe Kalau ini Hidup di bebatuan Dan terestria juga Ada yang di tanah Kalau yang ini Hidupnya Epipit Atau Menempel Di pohon Ini mirip sama Jam story Tipenya Anggrek tanah Anggreknya bisa hidup di tanah Tapi akar-akarnya Dia membutuhkan akar angin Seperti ini Untuk yang di habitat aslinya Ini Terestrial Dan Ada yang di tanah Ada juga yang Hidup di bebatuan Dan di sekar dede Atau di ibu dede Ini hidupnya menggantung Ini hidup menggantung Di pohon Nempel Di pohon Dan saya potong Di sini Ini di atas Posisinya ya Cuma si akar Akar-akar ini Nempel ke pohon Dan menyentuh tanah Jadi bisa subur juga Kebutuhan airnya Tersukupi Akar-akar ini panjang banget Awalnya Dan masih ada batang Yang paling bawah Ini disisakan Di sana Masih ada di ibu dede Disisakan Karena ada tunasnya Ada 4 atau 5 tunas Jadi saya potong Di sini aja Bawa ke atasnya Di bawahnya Yang ke bawahnya Untuk perbanyakan selanjutnya Di ibu dede Ini mau dibungakan Rencananya begitu Bede banget Ini paling gede Di antara Anggrek Fanda Kalau untuk yang paling berat Ada anggrek Dari jenis Gramatophilum Speciosum Atau anggrek tebu Nah ini seperti ini Kurang lebih Ini di luar habitatnya juga Ini usia kurang lebih 7-8 tahun Masih kecil Kalau di habitat aslinya Sudah lebih besar dari ini Tentunya ya Kalau di habitat asli Dan untuk Size maksimalnya Berat maksimalnya Anggrek ini mencapai 1 ton Ada yang mencapai 1 ton Karena ini Modanya Atau tipenya seperti ini Tipe simpodial Dia berumpun ya Kalau yang anggrek Tadi Panda Dia tipenya monopodia Tumbuh terus ke atas Jadi dia tidak mempunyai Rumpun seperti tebu Cuma kalau size Atau ukuran per batangnya Ini jauh lebih besar Gede banget Amat tingginya Lebih tinggi nih Lebih tinggi dari Gramatophilum Speciosum Karena memang tipenya Begitu Dia tumbuh terus ke atas Kalau tidak dipotong Susah Tapi kalau Untuk jenis Panda seperti itu ya Biasanya tumbuh terus ke atas Lalu untuk jenis yang ini Pandopsis Dia lebih cepat sih beranak Lebih mudah Beranak Daripada berbunga Itu dia masalahnya Berbunganya sulit Jika di luar habitatnya Kalau di Sulawesi Atau di habitat aslinya Ini mudah banget Berbunga Karena memang di tempatnya Kalau yang mau mudah Ini Si merah meriah Murah Angrek panda Gym story Angrek tanah Gym story Mudah banget perawatannya Bunganya juga mudah Gak ribet Full sun Full rain Kalau yang ini Di habitat aslinya Full sun Full rain juga Cuma jika di luar habitatnya Kita coba dulu Di bawah planet Soalnya ini baru Menanam Nantinya Rencananya mau full sun Juga sih Full matahari Biar lebih cepat Ke pembungaannya Jadi buat teman-teman Yang mau angrek Super jumbo Dari genus panda Pilih Pilih ini Pandopsis Pandopsis Liur macana Susah nih ID nya Pandopsis Nanti saya tulis ya Di sini nih Infuk ID nya Selain pandopsis Bisa juga pilih ini Gramatophilum Speciusum Ini Gede banget Asli Padanya Gede Yang subur Kalau yang subur Sudah gede Bunganya juga Cakep Gede juga Ini bisa nyampan Capai 3 meter Untuk tinggi Malai bunganya Kalau untuk Gramatophilum Speciusum Tapi jika di habitat aslinya Kalau di luar habitatnya Pasti lebih kecil Tapi Sekecil-kecilnya Ini Tetap aja gede Ini juga sama Sekecil-kecilnya Pandopsis Tetap aja Lebih gede Dari panda yang Biasa Sekian aja dulu Sementara Dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa dukungannya Dengan cara Like, Comment, and Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax